Yo, what up everybody, Bro Ron Welcome Returning to... Panas, om Indonesia, men, ini ya Bukan ambrik Bro Ron, back, live, BRTV Via Instagram, at Bro Ron DM Jangan lupa juga follow di At Dunia Motorcom Bersama, satu-satunya Dukun DM terbaik, dukun terbaik Se... Sepekasi Yaudah deh, sepuluh Jawa, bro fat Yaudah, dia lah satu-satunya manusia Yang bisa Dapat banyak cuan, hanya Dengan memfoto buaya lagi beranak Namanya bro fat Kita lagi on the way ke Gias Naik, Pak Jelo Yo, what up, what up, Diko, what up Ada dua subjek yang saya pengen Bahas hari ini, sebenernya satu sih Satu, satu, tapi Contohnya ada dua, dua subjek Gue sangat terinspirasi Dua malam lalu Jangan bertanya-tanya dulu deh Kita live aja dulu Oke, selamat siang, selamat pagi Gitu loh Ini orang to the point banget nih Bro Muhammad ini Namanya bingung lagi baca ya Muhammad di kelas Ramadan Mantap juga sih namanya Tapi kalau panjang gitu bro Pakai underscore, pakai titik gitu loh Supaya gampang bacanya Lihat, paham, aku tidak bergerak Aku tidak bergerak Aku tidak bergerak Bergerak S.C.Poce Ini yang bergerak nih Om Musa Om Musa nih Lihat nih Dia kalau fotonya bagus juga nih Ini bro, foto keliling nih Om fotonya keliling bisa di order nih Dia gigolo juga bro, bisa di order, bisa dipakai bro Bisa dipakai Oke, jadi yang pengen saya bahas Ya, ada satu hal Yang sangat menginspirasikan saya Dua malam dulu saya nonton film Film dokumentari To Become Warren Buffet Warren Buffet Warren Buffet Buffet lah Ya, tadi ngomong sama Om Fad Ini, gue makin semangat nih Makin deg-degan nih Pengen, pokoknya semangat mata Jadi, intinya mengenai kredibilitas Ya Lu perhatikan apa yang gue mau ngomongin nih Ini, ini bagus banget Bagus banget Untuk masa depan siapapun Yang nanti akan masuk Paling minimum Di dunia sales Di dunia sales dan dunia marketing Ini sangat penting Kredibilitas Bener gak Om Fad? Kayak dia kan Buaya udah tau nih Buaya di hutan Kalimantul udah tau Dia ini fotografer Bukan, 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 bukan Bukan pemburu kulit buaya Jadi, dia itu bisa berenang sama buaya Dia gak dimakan sama buayanya Nah, itu kredibilitas Fotografer Ya Digigit aja Bang, mau ke Purbalingga ya Ya, elah Gibilit lah gini orang Kita ngomong kredibilitas Ya, jadi Bang, bagusan R1 apa M1? Eh, M1 lu kagak bisa beli bro Itu prototype Jadi, gak bisa dibandingin Bagusan R1 apa M1 Gapak, nanya Gue jadi ketawa Jadi pengen serial Pengen serial Gue jadi ketawa Bagusan R1 apa M1 Bro M1 kagak dijual bro Oh, shit Oke, kita ngomong kredibilitas M1 matur balap ya Rossi Bagusan mah Oh, shit Oke, kredibilitas Jadi Waktu itu Warren Buffet Dia membeli satu perusahaan Ya, dia itu sudah Udah mulai naik Dia punya karir Dia kan mulai dari tahun 70-an kan Dia punya perusahaan investasi Ya Udah mulai naik Naik, naik, naik Tahun 91 Dia membeli satu perusahaan Perusahaan Sekuritas lah Yang berhubungan Jual beli saham Segala kan Investasi Namanya Solomon Brothers Ini kamu bisa google kok Namanya Solomon Brothers Baru beberapa Nah Pak Warren Buffet ini Setiap kali dia membeli perusahaan Dia membeli perusahaan Pokoknya intinya itu Beli murah Ya Belinya murah Supaya nantinya bisa menguntungkan Jangka lamanya Ya kan Jadi dia itu investasi Gue mau kegias Setiap kali dia Membeli perusahaan Atau dia membeli sahamnya Dia tidak pernah merombak manajemennya Kenapa? Karena dia itu Tidak membeli perusahaan Yang lagi hancur Atau lagi rusak Atau lagi mau bangkrut Enggak Dia membeli yang sudah berjalan Yang sudah berjalan bagus Ya Dia beli Jadi manajemennya gak diganti Tetap Pokoknya dia tidak Tidak micromanage Dia hanya pemilik saham aja Nah Baru beberapa bulan Dia beli ini perusahaan Solomon Brothers Tiba-tiba ada skandal Skandal nasional di Amerika Tahun 91 Ini skandal nasional bro Benar-benar skandal besar Dimana selama ini Beberapa tahun kembali Banyak pembukuan palsu Ya Banyak jual beli saham Tantan fraud Banyak jual beli saham Dilakukan oleh perusahaan Tanpa diketahui oleh nasabahnya Ya Jadi intinya Perusahaan ini kacau lah Kacau balok Baru beberapa bulan Jadi dimana-mana Kalau skandal kayak gini kan Ijin usaha dibekukan Ijin usaha Jual beli saham Dibukukan di Stock Exchange New York Pokoknya Ini salah satu skandal terbesar lah Di New York Stock Exchange Ijinnya semua dibukukan Ya Jadi dipanggil lah Karena dia pemilik saham terbesar Dipanggil lah Warren Buffet Oleh DPR Amerika Dia dipanggil bro Dipanggil sama DPR Amerika Untuk minta pertanggung jawabannya Ini bagaimana perusahaannya Warren Buffet bilang Hei Saya kalau beri sepuluh usahaan Saya tuh tidak pernah Rumah-rumah manajemennya Saya tidak pernah tahu Mengenai bisnis Saya tahu Bisnisnya secara general Tapi secara teknisi Tidak pernah tahu Tahu gak dibilang apa sama DPR Jadi setelah Setelah lama Dia menghadap ke DPR Dan ini kalau menghadap ke Senat itu Kalau tidak berurusan Tidak berurusan sama Apa namanya Defense Apa defense Pertahanan negara Itu terbuka untuk umum bro Yang berhubungan sama Pertahanan negara Itu rahasia Nah Kalau dipanggil DPR Yang tidak berhubungan sama Pertahanan negara Rahasia negara Itu terbuka untuk umum Jadi ini direkam Ada di Youtube kok Dia bilang sama DPR Perusahaan ini memiliki 8 ribu karyawan Nilai aset sekian Uang yang masih ada Direkening sekian Dia bilang gini Ijinkan saya Mengambil alih penuh Kontrol perusahaan ini Jadi dia itu Pemegang saham Dia bilang begini Mengambil alih penuh Dia menjadi CEO Dengan Pokoknya Dia ambil alih penuh Supaya nanti Dia rombak kembali Supaya 8 ribu karyawan Tetap ada pekerjaan Ijinkan saya Menjual beli saham Ijinkan perusahaan ini Dapat kembali semua izinnya Sementara Ya Saya akan perbaiki Ya Jadi mereka berdebat Lagi itu kan Intinya Intinya Warren Buffet ini janji Kalau dia diberikan Kesempatan Dia diberikan kesempatan Untuk menjalankan perusahaan itu Memperbaiki Dia akan kembalikan Semua uang nasabah You know what happened Bro Dikasih bro Dikasih izin sementara Untuk melakukan Jual beli saham Dan memperbaiki Dan mengembalikan Dana Nasabah Jika nasabah itu Minta dikembalikan Dan membayar Sedikian banyak denda Adalah dendanya Dari negara Pasti ada denda Nah Yang ingin saya Angkat dari sini Adalah Kredibilitas Kalau bukan Warren Buffet Yang minta Kalau bukan Warren Buffet Yang bilang begitu Itu tidak akan dikasih Injirnya Sama seperti Kasus kayak sekarang nih First travel nih Ya kan Menyalahgunakan Dana masabah Segala kan Ya kan Menyalahgunakan Yang seharusnya Apa Uang itu Simpanan untuk Umroh Dipakai berfoya-foya Ya kan Nah Kasus Jadi Warren Buffet Dia kan Bukan Teknis Dia tidak mengontrol perusahaan Dia hanya pembeli saham Nah kalau kayak First travel ini Dia Itu Sudah salahnya dari atas Jadi untuk Mendapatkan kesempatan Memperbaiki Nggak ada lagi Kredibilitasnya Tidak ada Warren Buffet Masuk Dia bilang Saya akan ambil alih Perusahaan ini Saya akan menjalankan Saya akan perbaiki Jadi dia dikasih Ijin sementara Untuk memperbaiki Berdasarkan apa Kredibilitas Bro Kredibilitas Itu sangat penting Di dunia Sales Di dunia marketing Apalagi dunia saham Kenapa Lu jualan saham itu kan Perlu kredibilitas bro Saya kasih contoh lagi Waktu Pameran kemarin IMS Ya OnFat Mungkin saya udah ulas ini Udah ulas di video sebelumnya Mungkin orang yang belum nonton ya IMS saya bilang Buset Bayarnya mahal Amat Pokoknya mahal lah IMS kan Gue bilang aja gini Om Saya gak punya duit Saya hanya bisa bayar sini Di depan Ya Tapi nanti sisanya Saya bayarnya Sesudah pameran ya Tunggu dulu Saya jualan ya Pokoknya saya gak akan lari deh Pokoknya gue akan bayar Wah pak Kita mah Boleh begitu pak Kalau sudah pernah ikut sama kita pak Ini kan DM belum pernah Eh Gue usah liat DMnya atau gimana Lo liat saya aja deh Sengaja gak ya Liat gue aja deh Gue aktif di Smedsos Gue aktif di Youtube Gue aktif di Instagram Gue aktif di Facebook Ya Lo liat gue aja deh Gue bisa dipercaya atau enggak Lo tanya komunitas deh Pokoknya saya bisa ikut pameran Kalau nanti saya bayar sesudah pameran Artinya Saya bayar sesudah saya jualan Jadi ada duit untuk bayar Akhirnya dikasih bro Itu salah satu contoh kredibilitas Jadi Sama seperti yang dibilang sama Om Edi Boss Olin Tadi pagi statusnya di Facebook Teknik marketing yang baik itu adalah Mempromosikan produkmu Tanpa menjatuhkan produk lain Ya itu udah bener Karena kalau kamu Ya Kamu sebagai Marketer Dan produk kamu Mempunyai kredibilitas yang tinggi Orang tidak akan ragu kok beli bro Olin Orang gak perlu ragu beli Olin Orang gak perlu ragu beli dari DM Orang tidak perlu ragu Berurusan sama Warren Buffet Tidak ada penipuan-penipuan Orang tidak perlu ragu Berurusan sama Sama Broron Nah lo bayangin Gue bisa jualan Kawasaki bro Dari tempat yang kecil DM itu tempat yang kecil bro DM tempat yang kecil Di daerah orang yang kadang-kadang Making joke-nya Kalau saya bilang pulau gembang Apa? Apa? Bantar gembang Tempat sampah gitu ya Dipikirin tempat sampah kan Kan ngehe kan Gue bisa jualan Kawasaki Tunggu gak Gue jualan Kawasaki tuh Gue dikasih display barang Ya kan Gue bisa terima orderan Kawasaki Gue boleh setor duitnya Sesudah Sesudah barangnya dikirim ke konsumen Berarti duitnya dipegang sama DM Ya mungkin hanya sehari-duhari Ya gue harus It's all about trust 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 And Kredibilitas Makanya guys Ya kamu Yang di dunia sales Marketing Guys Jaga nama baik Jaga nama baik Ya Kayak Teman-teman yang di purbalingga Jualan kenal pot palsu Bro Di dunia bisnis Kamu tidak akan pernah dipercayain Percaya deh Yang percaya sama kamu tuh Hanya tetangga kamu kali Hanya teman-hanya keluarga Udah Tapi secara bisnis No one's gonna deal with you Tidak akan nama Memurusan sama kamu Mau jualannya barang palsu Tidak punya integritas Ya integritas ya Integrity ya Ya integritas Kredibilitas Integritas Sangat penting bro Kenapa Kalau kamu bisa menjaga kredibilitas Apa yang kamu cuapkan Apa yang kamu sebutkan Orang akan Ikut-ikut aja Setuju Sepakat gitu loh Sama lah kayak Warren Buffet Lu pikir Dia itu Tidak merendah diri Dia ngomongnya dengan Tegas Dengan berani Tapi sebenarnya kan Gimana ya Dia tuh ke depan DPR Senat lagi Senator lagi Senat Komiti namanya Kalau disini apa ya Fraksi namanya Fraksi atau gimana ya Kalau di DPR Indonesia Senat Komiti bro Yang membuat keputusan-keputusan penting juga Fraksi kan Dia dipanggil bro Dia dipanggil Dia bilang Pak tolong berikan saya kesempatan Saya akan merbaiki Daripada perusahaan ini Komisi ya Komisi ya Komisi komisi Daripada perusahaan ini Bangkrut 8 ribu karyawan Daripada perusahaan ini Bangkrut Tidak bisa membayar kembali nasabahnya Ijinkan saya perbaiki Minta izin Jual beli saham Sementara Itu karena Kredibilitas You know what I mean Nuh bayangin bro Karena kredibilitas Di dalam dunia bisnis Karena kredibilitas Dan integritas Lu bisa ngutang Ngutang itu Gak ada salahnya bro Ngutang itu Gak ada dosanya Ngutang itu Tau gak artinya apa Tau gak artinya utang bro Dalam dunia bisnis Lu bisa dapat Lu bisa dapat duit Dari duitnya orang Lu bisa dapat moral Dari duitnya orang Itu karena apa Integritas Karena kredibilitas Maaf ya Gue bawa salah arah ya Kayaknya macetnya Sama dengan di jorl ya Anyway That's all I can say Itu tips hari ini Yang saya bisa sampaikan Bersama bro fat Kita mau ke gias Karena bro fat Pengen kenalan sama asher Eh Saya salah kembali ya Saya yang kenalan sama asher ya Iya Om fat pengen jajan Mau beli helm KIT Tingkatkan kredibilitas Dan kredibilitas Mantap Ya betul bro Betul Kalau orang tidak percaya Sama kamu bro Nobody's gonna deal with you man Nobody 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 Bahkan setan pun Menjauhi kamu kali Bro Yudistira Om gimana pendapatnya Pendapat om Kalau ada orang Memodifikasi motornya Dengan konsep Ban cacing Kerapot lingga-linggaan Dan pakai kaliper Brembo-brembo Dan pakai kaliper Brembo-bremboan Dari tiga pertanyaan ini Bro Saya akan Menjawab Yang terakhirnya aja Kaliper Brembo-bremboan Kaliper Brembo Dimana nyawa kamu Tergantung Di sistem Pengereman Jadi kalau kamu Tidak peduli dengan nyawa kamu Saya juga tidak peduli Silahkan aja Tapi sebaiknya Kalau mau bunuh diri Ya Yang lebih gampang Dan murah Lu lompat dari jembatan aja Gitu Dari jembatan layang Lu lompat Atau Lu apa Lompat ke laut Gak pakai pelampu Daripada Daripada lu keluar duit Beli kaliper Brembo Yang ya Itu lu keluar duit Lu pengereman Lu sistem pengereman Lu modifikasi Pakai Pakai Kaliper Atau Mascher yang palsu Hanya supaya keliatan keren Kayak gaya-gaya Thailand Berwarna merah Warna gold Lu itu Bodoh Nyawa kamu Pertaruhkan Hanya supaya keliatan keren Gila lu Beli Brembo palsu Itu mah gila Itu gila bro Kalau yang berkaitan Sama safety Jangan lah Kalau berkaitan Sama safety Aduh Mereka standart aja Aduh Kalo lu Tidak beli yang Beli memang yang Produk premium Gini deh Kalau ngomong safety Lu beli produk premium deh Gak ada namanya Second grade Third grade Apa grade ya Gak ada namanya Kelas dua Kelas tiga Lu kalo udah Sistem safety Lu beli kelas satu dah Ya Gila lu Gila lu Brembo-bremboan Astaga naga Itu gua udah pernah bahas tuh Dua tahun lalu tuh Di MTV Atau tiga tahun lalu Memang ada Brembo-bremboan Ada bro Ada Ada Gila Lu tau gak sih Sistem pengeneman itu Itu kuncinya gimana Itu kuncinya Di Di sealnya bro Sealnya tuh Di tes Kekuatannya Menahan tekanan Nah lu bayangin Brembo-bremboan Lu pasti pake Karet biasa men Entah itu Karet kelas tiga Kelas tujuh Kelas puluh Kagak berani gua Lu gak berani Nyawa eh Om apakah Tukang keropat KW itu Tidak memikirkan Integritas dan kreativitas Tidak Dia memikirkan perut Bagaimana saya bisa makan besok Kalo saya tidak bro Bagaimana saya bisa makan Sepuluh tahun lagi You see the difference Between pedagang dan Businessman Pedagang memikirkan Apa makannya besok apa Bukan merendahkan pedagang Enggak Enggak ya bro Enggak Bukan Kita ngomongnya jangka panjang Pedagang Memikirkan Bagaimana cara makan besok Kalo saya enggak bro Bagaimana saya bisa makan Sepuluh tahun ke depan Kelvin Sumali Saya belum siap Meminang tunggangannya Oke Deal What the fuck Deal Deal Yaudah jualan helm yang lainnya Yaudah gue bawah Om bro Tambah jualan helm KYT Paling enggak yang menengah ke atas Bro kalo di daerah Jakarta Timur Bekasi Sudah banyak jualan KYT bro Di Kalimalang ada tuh KYT KYT banyak Banyak Jakarta Helmet itu Banyak banget Jakarta Helmet Di Kalimalang kan ada kan Di seberang Dekat rumah sakit Bro Situ ada Bukasnya ada Oke enggak apa Bro Kelvin jadi nyusul enggak Nanti balik bareng aja Kamu naik Uber aja bro Lihat kenapa dari kualitas Bukan kuantitas Ya bro Ya betul bro Michael Betul banget Orang belakang melet-melet om Iya itu kan dukun Dia lagi memantau kemacetan Dia dalam hati kesal Kenapa beroron aja kita lewat sini Enggak Eh Alexa sudah lewat ya Eh belum ya Masih depannya Yang ada kuning-kuningnya om Di gedungnya om Corak-corak Tuh depan lagi tuh Apa lagi Udah ya Enggak ada tanya jawab Itu aja sih gue mau ngomong tadi Mengenai kredibilitas Kalian nonton deh Itu filmnya How to To be Warren How to become To become Warren Buffet To become Warren Buffet Itu Villainnya banget Dia orangnya baik Super kaya Tapi gak punya Gak pake istana bro Dia rumahnya rumah biasa aja Kayak rumah rakyat Amerika biasa aja Harga Harga 200-300 ribuan gitu Bukan millionaire bro Dia di umur 70 berapa kemarin Sesudah istrinya meninggal Setahun atau dua tahun Sesudah istrinya meninggal Dia serahkan sekitar 90% dari Dia punya Anu ya Kekayaan Sekitar 30-an miliard gitu Ke Apa Bill Gates Foundation Bill Melinda Gates Foundation Philanthropist Apa ya Philanthropist Philanthropist itu Dermawan Dia orangnya Dermawan Dia bilang I don't need all that money Itu baru kekayaan pribadinya bro Belum dia punya nilai Nilai aset Nilai sahamnya Yang di perusahaan-perusahaan dia Wuh Itu orang baik banget ya Orangnya baik banget Sedahana Bro Maksudnya Beda footstep mahal Sama murah Bisa sampai jutaan Ada apa kelebihannya Endurance Apa ya Endurance Endurance Kekuatan Ketahanan Besi itu bermacam-macam kan Ya Endurance Coba kamu ke toko material deh Atau toko yang mega baja itu bro Lu ngomong tiang Akan ditanya Mau tipe apa pak Itu baru tiang dong Apalagi footstep Kekuatannya Ketebalannya Cat yang dipake Presisinya Presisinya juga Mesin Karena mesin CNC itu Ada yang sampai Koma 00 Dia punya presisinya Koma 00 20 Ada lagi mesin CNC Yang sampai 30 Koma 00 Saking presisinya Dari gambar Yang dibikin Jadi itu yang bikin Ada yang mahal Ada yang murah Ya pokoknya Intinya bikers Yang Thailand Tidak akan bisa dibandingkan Sama Rizoma Jauh om Jauh 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 Dimarahin gue Sama mental kontol Aduh Siapa lagi tuh Ngeri amat Bahasanya om Bro Bro Ron Saya mau mencoba jualan online Dengan moral yang kecil Dan masalahnya Saya masih bingung produk Apa yang saya mau jual Tanya nih Gue bilangin ya Dan ini gue udah bilang Berkali-kali nih Live Tanya awal mulanya DM DM awal mulanya bro Hanya 5 ribu dolar bro Kecil kok Dan lo bisa mula juga kok Lo mula aja dari Sebagai reseller Gak harus memperoleh DM Gini aja Kamu yang kamu suka itu apa Yang kamu jiwain itu apa Apa yang kamu jiwain Apa yang kamu tau Mengenai produk Itu coba aja kamu jual Kamu hubungin distributor Om saya mau coba-coba dong Saya beli deh Atau saya bagi reseller Dropship Boleh gak Coba dulu bro Sebagai dropshipper Ya dropshipper itu adalah Kamu yang marketing Kamu mungkin iklankan Tapi nanti kalau ada orderan Orderannya ke kamu Kamu tinggal suruh Distributornya yang kirim Kirim Gak usah kirim ke kamu lagi Distributornya langsung kirim ke konsumen Kamu bayar ke distributor Konsumen bayar ke kamu Kan berarti ada selisinya cuanya kan Perantara Ya Bagi perantara lah Kata kasarnya calo lah Tapi gak apa-apa Men calo makes you living Bro itu Alexis Halal Halal lagi Betul Halal banget Halal banget bro Dan itu namanya tanpa modal Itu bisnis tanpa modal bro Ya 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 modalnya paling laptop Sama hp Smartphone Internet Pulsa Udah itu doang Tergantung mau Gue nonton Ada yang dikirim Ada saya di grup Adalah grup-grup pengusaha kecil gitu bro Di link Lu tau gak Website Toko online Marketplace Terbesar di Indonesia itu adalah Lazada bro Lazada ya Lazada bro Nomor 2 Tokopedia Orang kira Tokopedia Tokopedia memang lebih cocok UMKM Makanya lebih terkenal kan Tapi selisih Selisih konsumennya bro 5 juta orang 5 juta bro Yang download aplikasi Lazada 2 kali lipat dibanding Tokopedia Ada kok Gue ceritain ya Diprediksi oleh kementerian keuangan atau apa ya Atau dijen pajak Dan juga ini survei dari Ada prosesan independen lah Tahun 2025 Marketplace Yaitu toko online Akan mengkontribusikan 10% GDP Lo tau JP Gross Domestic Product Apa itu Pendapatan Pendapatan Bruto Pendapatan Domestic Bruto Ya Kotor 10% dari nilai ekonomi dalam negeri bro Penjualan online Opportunity-nya ya bro guys Ya Om live sambil nyetir Enggak bro Nih Teman gue yang nyetir Opportunity Untuk Berbisnis di Indonesia itu Aduh Luar biasa bro Banyak Banyak peluang bro Tergantung niat aja sekarang Tergantung niat Tergantung niat Tergantung niat Banyak belajar Lu banyak membaca aja Banyak Kelilingkan dirimu dengan aura positif Aura musah Aura musah Aura positif Aura positif Ya kan Kayak gue kan Pokoknya kalau sudah ada yang cacimaki Di gue punya Instagram Kan gue langsung aja block aja Kok block ya Berdebat oke bro Tapi cacimaki enggak Hanya gue aja mencacimaki Jadah jadah Gue langsung debat Kirimkan dirimu Eh Kelilingkan dirimu dengan aura positif Terus semuanya lancar bro Lancar Nih Kayak gini nih Kayak om fat Cari teman Kayak om fat Pintar foto Mau diajak jalan-jalan Bisa ngomong dengan tenang Cocok kan Saya orangnya agresif Dia orangnya santai Udah ketemu di tengah kita Saya marah-marah Dia tidak marah-marah Tapi dia marahin saya Untuk tidak marah-marah Dia marahin saya Untuk tidak marah-marah Ya gitulah Oke bro Ron Berarti saya harus memulai Jadi bro shipper Terima kasih Enggak Tidak harus memulai Sebagai drop shipper Itu salah satu opsi Salah satu opsi Bisa juga kamu beli Kuantiti kecil Dari distributor Kamu mulai Kamu mulai jualan Online Saya kasih tip satu lagi Jangan pernah tinggalkan kaskus Udah Kaskus Itu tempat jualan Untuk kalangan Anak muda Jadi kalau target market kamu Anak muda Ya 21 tahun ke bawah Kaskus Yes Tapi kalau target market kamu Sudah premium Kayak gue ini Yang mungkin Kalau bisa membayar Pake kartu kredit Lebih enak kan Kosumen Basenya kan DM kan Banyak kan jual warang premium Om Ya kan Kita membuat gampang Untuk konsumen Om Kamu bisa bayar Pake kartu kredit Loh Kenapa nya 65 juta Gila Kalau transfer om Kamu bisa bikin cicilan 0% Nah itu baru di marketplace Tapi kalau target kamu anak muda bro Jangan tinggalkan kaskus Gue udah lupa kaskus Lu udah lupa kaskus Ya umur kamu berapa Oh iya Iya Coba tanya umur 19 tahun Taunya apa kaskus Malah bisa-bisa gak ketau Tokopedia Nah itu perbedaannya brother Kenapa Hanya kaskus lah Hanya customer kaskus lah Yang masih pengen COD Karena itu anak muda COD Sih Gue kasih tip kan Eh ada Mbak Putri Halo Mbak Putri Halo Tuh ada sayang Hai sayang Kicong gini Gitu loh Yee pake tangan gini Kamu gak ini Kamu gak kerja Kamu main-main HP Kangen kali Oh kangen ya Ini ada Musa nih Tuh Tengah Tengah Mbak Putri kata Kata Om Fat tadi Udah dibilang hari Jumat Mau dibawa ke sana lagi Pengen beli mobil baru Oh Sabtu ya Oh iya Wow Mbak Putri dapet mobil baru Wow Sepaham Mama lu bro Kaskus mah udah Sejak SMA Ya betul Jadi tergantung Barang yang kamu mau jual juga Oke Tergantung Barang yang kamu mau jual Tidak semuanya cocok Untuk kaskus Tapi kalau target market kamu Anak muda SMA Atau kuliahan Ya Kamu kaskus deh Harus Tokopedia juga Ya betul Betul Bro Adit Kan saya gak Saya gak bilang Tokopedia Tokopedia sebenarnya Bisa semua Ya Tapi kalau kaskus itu Itu adalah marketnya sendiri Itu ada Itu memang Pokoknya jangan Kamu bisa Kamu bisa posting di Tokopedia Bukalapak Tapi kamu akan lebih beruntung Kalau kamu posting juga Di kaskus Gitu aja Tapi kalau kamu hanya posting di kaskus Mungkin Bagi kamu Yang masih kecil Hanya Bisa Dengan modal yang Kuantitasnya kecil Kaskus mungkin bisa Udah cukup Gitu loh Betul Tapi kalau kamu di marketplace Ada opsi Bisa pakai kartu kredit Gitu aja Ya Sepaham Udah Apa lagi Udah ya Udah semua ya Jadi itu aja tadi guys Intinya Jaga Kamu punya kredibilitas Dan tingkatkan Integritas Jaga kredibilitas Tingkatkan Integritas Dan selalu dijaga trust Ya Jaga kepercayaan Peace guys Sampai ketemu di Gias ya Bye